Intro Pemirsa aksi sosial ditunjukkan ikatan motor besar Indonesia Kalimantan Selatan dalam bulan Ramadan ini melalui berbagi takjil dan santunan kepada anak Yate. Intro Ramadan merupakan bulan yang sangat istimewa bagi umat Islam. Selain menjadi bulan puasa, Ramadan juga menjadi waktu yang penuh berkah dan ampunan dari Allah SWT. Dalam bulan ini banyak amalan yang dianjurkan untuk dilakukan, salah satunya adalah sedekah. Hal ini pula yang ditunjukkan ikatan motor besar Indonesia, Imbi Kalimantan Selatan yang membagikan ratusan takjil dan santunan kepada anak yatim berlangsung di salah satu hotel di Banjarmasin, Jumat 31 Maret 2023. Adapun santunan itu diberikan kepada panti asuhan Yayasan Al-Asri. Anak pun tampak sumringah karena mereka tak hanya sekedar mendapatkan uang tunai namun juga sembako, perlengkapan sekolah, baju koko, hingga mushab Al-Quran. Kegiatan itu dirangkai dengan buka puasa bersama untuk meningkatkan jalinan silaturahmi dan kekompakan anggota. Ini apakah jadi agen ketahunan dari Imbi sendiri? Ini agen ketahunan, setiap tahun kita mengatakan kalian kopsi sosial, biasanya kita ke panti-panti ya, kita ke panti-panti, kita ke panti-panti. Di momen ini pula, Imbi Kalso menyatakan korban, komitmennya sebagai pelopor keselamatan berlalu lintas di jalan raya baik saat berkendara maupun turing. Kita sudah beberapa kali, yang terakhir langsung dari Kolda, Kolda Kalsas, yang kasih tempatnya pun di sini kemarin sama Pak Kombes Erwin dan Pak Kambibi Handi, kami dari Kolda yang dipasilitasi oleh sejauh kita dari komunitas Handi ini, kemudian sama-sama dengan kita mimpi untuk mendapatkan arahan dari Kolda, akhirnya kita tetap menjaga dan memelihara ketertifan, utama di jalan raya baik pada saat berkendara maupun pada saat turing-turing dan jalan-jalan jauh. Kegiatan ini turut dihadiri Ketua Ikatan Motor Indonesia, Imbi Kalso, Edi Sudar Maji, dan di lantas Polda Kalimantan Selatan, Kompes Pol Mesa Sogriwo, hingga beberapa klub motor. Eko Anggoro Banjar TV